Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kematika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8, yaitu tentang persamaan garis lurus. Dimana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah apa itu persamaan garis lurus, atau yang bisa kita singkat dengan PGL, dan bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, langsung saja kita mulai. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, dimana X dan Y adalah variable, M adalah gradient atau kemiringan garis, dan C adalah konstanta. Nah, nantinya M dan C ini merupakan bilangan ya. Contoh persamaan garis lurus adalah Y sama dengan 2X dikurang 4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai M-nya atau gradient-nya itu sama dengan 2, nilai konstanta atau C-nya itu sama dengan negatif 4. Kemudian yang perlu kita ingat adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus yang dimaksud tidak harus sama persis seperti ini ya. Jadi, bisa saja pada persamaan garis lurus atau pada soal, nanti variabelnya semuanya berada di ruas kiri, menjadi Y dikurang 2X sama dengan negatif 4. Atau bisa saja semua spesi berada di satu ruas. Misal, 3X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan persamaan garis lurus ya. Jadi, yang perlu kita perhatikan di sini adalah variabelnya atau X dan Y-nya itu harus berpangkat 1. Jika variabelnya berpangkat 1, maka persamaannya disebut dengan persamaan garis lurus. Oke, agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Di antara persamaan berikut ini, tentukan mana yang termasuk persamaan garis lurus dan mana yang bukan termasuk persamaan garis lurus. A. 3X dikurang 5Y sama dengan 15 B. X kuadrat dikurang 3Y dikurang 9 sama dengan 0 C. Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 6 D. 3X ditambah 2Y dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 0 Jadi, dari A sampai D ini merupakan persamaan ya yang ditandai dengan tanda sama dengan. Tetapi di sini kita disuruh menentukan mana yang termasuk persamaan garis lurus. Ingat, pada persamaan garis lurus, variabel X dan Y-nya itu harus berpangkat 1. Kita cek satu-satu. Untuk yang A, 3X dikurang 5Y sama dengan 15 Variabel X dan Y-nya sudah berpangkat 1. Berarti yang A merupakan persamaan garis lurus. Kemudian untuk yang B, perhatikan, variabel X di sini berpangkat 2. Kalau berpangkat 2 berarti tidak termasuk persamaan garis lurus. Kita lihat lagi yang C. Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 6 Variabel Y dan variabel X masing-masing berpangkat 2. Berarti tidak termasuk persamaan garis lurus. Berikutnya yang D, 3X tambah 2Y dikurang 2 pangkat 3. X dan Y-nya berpangkat 1. Di sini yang berpangkat 3 adalah 2 atau konstantannya. Jadi tidak masalah ya. Berarti yang D adalah persamaan garis lurus. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke cara menggambar grafik persamaan garis lurus pada diagram Cartesius. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah menentukan titik potong antara garis lurus dengan sumbu X. Berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0 ya. Nah, nilai Y sama dengan 0 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan garis lurus sehingga bisa kita peroleh nilai X-nya. Kemudian langkah yang kedua, kebalikannya ya, yaitu menentukan titik potong antara garis lurus dengan sumbu Y. Berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Lalu nilai X sama dengan 0 ini kita masukkan juga ke dalam persamaan garis lurus yang ditanyakan sehingga bisa kita peroleh nilai Y-nya. Langkah yang ketiga, barulah kita hubungkan kedua titik yang sudah kita peroleh sebelumnya pada diagram Cartesius. Oke, agar lebih jelas, kita akan langsung ke contoh soal. Misal kita disuruh menggambar grafik persamaan garis lurus 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Kita ikuti langkah-langkahnya ya. Tadi yang pertama adalah menentukan titik potong atau tipot dengan sumbu X di mana nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai X-nya kita masukkan atau kita substitusikan nilai Y ini ke dalam persamaan garis lurus. Jadi, 4X ditambah 3Y 3Y ini artinya 3 dikali Y. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan 0 berarti 3 dikali 0 sama dengan negatif 12. 3 dikali 0 adalah 0 berarti 4X ditambah 0 adalah 4X sama dengan negatif 12. Kita cari nilai X-nya berarti 4-nya pindah ruas ya jadinya sama dengan negatif 12. 4 ini adalah perkalian dengan X berarti kalau pindah ruas jadi pembagian jadinya negatif 12 dibagi 4 atau nilai X sama dengan negatif 3. jadi titik potong dengan sumbu X adalah negatif 3,0 ingat titik potong atau titik koordinat itu adalah X,Y ya jadi yang kita tulis nilai X-nya dulu baru koma nilai Y-nya kemudian langkah yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0 nilai X ini kita masukkan juga ke dalam persamaan ya 4X berarti 4 dikali X nah X-nya ini kita ganti dengan 0 berarti jadinya 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan negatif 12. 4 dikali 0 adalah 0 0 ditambah 3Y adalah 3Y sama dengan negatif 12. 3-nya kita pindah ruaskan jadinya nanti pembagian berarti Y sama dengan negatif 12 dibagi 3 atau sama dengan negatif 4 jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 4 nah setelah kita peroleh kedua titik potong ini barulah kita gambarkan pada diagram Cartesius untuk titik negatif 3,0 berarti nilai X-nya adalah negatif 3 ya melangkah ke kiri sebanyak 3 satuan 1, 2, 3 kemudian karena nilai Y-nya 0 berarti tidak perlu ke atas dan tidak perlu ke bawah jadi posisi titiknya adalah di sini lalu untuk titik 0, negatif 4 berarti nilai X-nya adalah 0 kemudian nilai Y-nya negatif 4 berarti ke bawah sebanyak 4 satuan 1, 2, 3, 4 jadi posisi titik 0, negatif 4 adalah di sini kemudian tinggal kita hubungkan kedua titik ini sehingga membentuk garis lurus jadi inilah grafik garis lurus untuk persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12 jadi untuk persamaannya kita tulis di sini ya jadi 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12 oke jelas ya sekarang kita lanjut lagi ke syarat titik terletak pada garis suatu titik misal X1, Y1 terletak pada suatu garis Y sama dengan MX tambah C jika Y1 sama dengan MX1 ditambah C bernilai benar maksudnya jika X1, Y1 kita masukkan ke dalam persamaan garis kita ganti nilai Y sama nilai X-nya dan ternyata hasilnya adalah bernilai benar maka titik tersebut merupakan titik yang berada atau terletak pada garis oke untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya di antara titik di bawah ini yang dilalui oleh garis Y sama dengan 1 per 2X dikurang 3 adalah A 2, negatif 1 B negatif 2, 1 C negatif 2, negatif 4 atau D 4, 1 jadi ini adalah soal pilihan ganda ya kita disuruh menentukan mana di antara titik-titik koordinat ini yang berada atau yang melalui garis Y sama dengan 1 per 2X dikurang 3 nah untuk mengetahuinya kita coba satu-satu ya dari 4 pilihan ini kita masukkan titik atau nilai X dan Y ke dalam persamaan garis ini jika persamaannya nanti bernilai benar maka itulah titik yang melalui garis Y sama dengan 1 per 2X dikurang 3 kita mulai dari yang pilihan A dulu 2, negatif 1 ingat titik koordinat itu adalah X, Y ya berarti X-nya adalah 2 kemudian nilai Y-nya adalah negatif 1 kita coba atau kita masukkan ke dalam persamaan ini ya Y sama dengan Y-nya adalah negatif 1 jadi langsung saja kita tulis negatif 1 sama dengan 1 per 2X X-nya adalah 2 berarti 1 per 2 dikali 2 dikurang 3 kita tulis ulang persamaannya menjadi untuk yang di ruas kiri tetap ya negatif 1 kemudian yang di ruas kanan kita selesaikan atau kita hitung kita kalikan dulu 1 per 2 dikali 2 adalah 1 1 dikurang 3 adalah negatif 2 nah perhatikan disini persamaannya adalah negatif 1 sama dengan negatif 2 padahal negatif 1 itu tidak sama dengan negatif 2 berarti persamaan ini bernilai tidak benar berarti titik 2, negatif 1 tidak melalui garis Y sama dengan 1 per 2X dikurang 3 kita coba lagi titik yang B yaitu negatif 2, 1 langsung kita masukkan ke persamaan garisnya ya Y sama dengan berarti Y nya adalah 1 1 sama dengan setengah X berarti setengah dikali X nya adalah negatif 2 dikurang 3 kemudian persamaannya menjadi 1 sama dengan ini dikalikan dulu ya 1 per 2 dikali negatif 2 adalah negatif 1 negatif 1 dikurang 3 adalah negatif 4 disini persamaannya 1 sama dengan negatif 4 berarti persamaan ini tidak benar oke kita coba lagi untuk pilihan yang C titiknya adalah negatif 2 koma negatif 4 berarti Y nya adalah negatif 4 langsung kita masukkan negatif 4 sama dengan 1 per 2 X X nya adalah negatif 2 kemudian dikurang 3 maka persamaannya menjadi negatif 4 sama dengan kita hitung ya yang di ruas kanan 1 per 2 dikali negatif 2 adalah negatif 1 negatif 1 dikurang 3 adalah negatif 4 persamaannya adalah negatif 4 sama dengan negatif 4 ini persamaannya sudah benar ya berarti jawabannya atau titik yang melalui persamaan garis Y sama dengan 1 per 2 X dikurang 3 adalah negatif 2 koma negatif 4 nah karena pilihan C nya sudah benar berarti pilihan D nya salah ya untuk membuktikannya adik-adik bisa cek sendiri tinggal masukkan titik koordinat atau nilai X dan Y nya ke persamaan garis sama dengan 1 per 2 X dikurang 3 oke sekian dulu untuk video ini semoga bisa dipahami materi yang kakak sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati